Jika ada kesempatannya, jangan tinggalkan, karena tidak mudah untuk mendapatkan diri lagi. Ini amalan, gak ada bandingannya. Kan rumus cepatnya begini, Nabi itu meminta kita cerdas beramal. Bahkan kalau modalnya sedikit, kata Nabi, cari yang keuntungannya banyak, namanya sodako jariah. Sodako jariah itu modalnya bisa sedikit, tapi keuntungan pahalanya, kita wafat, pahala masih datang. Saya kasih contoh cepat ya, contoh cepat. Kita punya 50 ribu, tapi pahala pengen terus ada. Anda berikan makanan kepada orang, dia makan, ada energi, dia sholat, dapat pahala. Energinya hilang, pahala selesai. Tapi Anda berikan pada penghafal Quran. Beli mushaf, modalnya 50 ribu. Anda berikan pada penghafal Quran. Mushaf itu, selama ada di tangannya, maka pahala mengalir bagi Anda. Dan dia baca, hafalkan. Dan pahalanya sama, setiap hurufnya Anda dapat pahala yang sama. Kalau sekarang dia bacakan, nilainya lebih tinggi daripada hari biasa. Yang paling dahsyat, penghafal Quran kan gak pernah dia menghafalkan, membaca cuman sekali. Dia akan ulang-ulang. Satu ayat diulang. Berapa huruf? Berapa pahala yang dapatkan? Dan kalau mushafnya gak ada, kan penghafal Qurannya ada. Dia mengajar lagi, modal cuman 50 ribu, Anda wafat. Dia punya murid seribu. Dan terus, 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 terus.